Selain Wayan Koster yang merupakan incumen dan ketua DPD-PDI perjuangan Bali, ada juga Nyoman Giri Prasta yang disebut-sebut bakal diusung PDIP dalam Pilgub Bali tahun 2024 ini. Berbagai isu muncul, ada yang menyebut jika rekomendasi akan jatuh ke tangan Koster, Giri untuk Bali 1 dan 2. Namun belakangan juga muncul isu jika giri dan bintang Puspayoga yang akan diusung oleh PDIP dalam Pilgub Bali dan membuat Koster tersingkir. Namun sampai saat ini, menurut jubir tim pemenangan nasional PDIP, Ciko Hakim, DPP-PDIP masih berproses. Ciko Hakim menambahkan, yang pasti PDI perjuangan akan mengusung kader dari internal partai. Ia menyebut, ada nama-nama yang menguat dan berpeluang dapat rekomendasi maju dalam Pilgub Bali. Memang ada nama-nama yang menguat seperti Pak Koster, tentu sebagai incumen dan juga ketua DPD dan juga Pak Giri Prasta, dan keduanya sama-sama kompeten, sama-sama memiliki jam terbang yang sangat cukup dalam mengelola pemerintahan di Bali, kata Ciko, Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024. Selain berkompeten dalam mengelola pemerintahan, keduanya juga disebut sangat populer di masyarakat. Dengan dukungan dari mesin partai yang kuat, PDIP percaya diri, dengan mengusung kader internal akan bisa menang dalam Pilkada 2024 ini termasuk di Bali. Ya, kita lihat saja nanti di antara keduanya siapa yang akan diusung, sampai hari ini DPP dan juga tentu Ibu Megawati Soekarnoputri belum mengutuskan, katanya. Akan tetapi menurutnya siapapun yang dipilih tidak akan jadi masalah. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan kader-kader murni yang militan serta disiplin. Sehingga siapapun nantinya yang akan dipilih, partai akan mendukung dengan sepenuh hati. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!